Ruas Jalan Ahmad Rasa Kota Palopo dipadati antrian panjang kendaraan berat seperti truk dan sejenisnya yang hendak mengisi BBM solar. Antrian mengular hingga batas jembatan dan para supir truk terpaksa menunggu hingga 3 jam lebih untuk mendapatkan solar. Kondisi ini telah hanya terjadi di SPBU Ahmad Rasa, antrian panjang BBM solar juga melanda SPBU lainnya di Kota Palopo. Seperti di Jalan Poros Rampoang, para supir truk bahkan rela menunggu dari subuh untuk mendapatkan solar. Salah satu supir truk, Bahar mengaku sudah mengantri solar selama 3 jam sejak pukul 3 sore. Ia mengungkapkan kekecewaannya karena harus menunggu lama namun tidak mendapatkan solar. Kita tinggal sabar saja menunggu, karena kalau tidak sabar menunggu, kita tidak dapat solar. Ya mau di apa ya, sabar saja. Kita kena hubungan kita saja yang mengantri. Banyak-banyak kontal. Kalau tidak apa ya, mau di apa ya. Kondisi ini tentu saja mengganggu aktivitas para supir truk dan berimbas pada kelancaran arus lalu lintas di Kota Palopo. Diharapkan pihak terkait dapat segera mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini, agar antrian panjang BBM solar tidak terulang kembali. Alfian Tahle mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!